Halo, nama saya Marcella Nastasio Lekita dari 3PHP57 Jadi, saya disini mau menjelaskan tentang rujak kuah pindang Mungkin bagi kalian terdengar asing, apa sih rujak kuah pindang? Kok rujak kok kuahnya pindang gitu? Atau mungkin sebagian dari kalian udah tau Jadi, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita jelasin dulu ya asal-usulnya Jadi, kita masuk ke bagian asal-usul Jadi, kenapa bisa dinamakan rujak kuah pindang? Konon katanya pada zaman abad ke-10 Bangsa Eropa kan sering makan salad Nah, orang-orang Indonesia ini, terutama di Bali ini Mencoba untuk membuat seperti salad, tetapi dengan bahan-bahan yang tradisional Maksudnya tradisional disini, memakai rempah-rempah Nah, orang Bali itu mencoba dengan mencampurkan buah dengan kuah pindang Jadi, itu adalah asal-usul rujak kuah pindang yang ada di Bali Jadi, rujak kuah pindang ini sangat berbeda dengan rujak gula seperti biasanya Yang biasanya, rujak gula itu memiliki rasa yang manis Rujak kuah pindang ini memiliki cita rasa yang asin Di dalam rujak kuah pindang ini, terdapat buah-buahan segar seperti kedondong Terus ada bengkuang, mangga muda, jambu, pepaya, mentimun, dan lain-lain Namun, yang membedakannya itu dengan rujak seperti biasanya, yaitu kaldu Jadi, terdapat kaldu dari ikan, garam, terasi, dan cabai Semua pelengkap bahan tersebut digiling sampai lembut Terus diberikan air lagi karena dicampur ke kuah pindang Walaupun direbus dengan ikan, tetapi rujak kuah pindang ini tidak memiliki rasa amis sama sekali Karena direbus dengan menggunakan daun salam dan serai Bahan buat kaldunya itu, yaitu ikan, garam, terasi, dan cabai Jadi, bahan-bahannya yaitu ada jambu air merah, mangga muda, bengkuang, timun, terasi, cabai merah, garam, gula merah atau gula pasir biasa Terus, asam jawa, kuah rebusan ikan tuna, lalu ada serai, dan daun salam Cara memasaknya gampang sekali, yaitu pertama, cabai, garam, sama terasinya diaduk atau digiling sampai halus Setelah halus, masukkan kuah pindang yang sudah kita rebus dengan menggunakan serai Nah, step terakhir ini, buah-buahan yang tadi kita sudah potong kecil dimasukkan ke dalam bumbu kuah pindangnya agar meresap Lalu, biasanya rujak ini disajikan di mangkuk atau di piring Nah, banyak banget tau yang suka sama rujak kuah pindang ini bukan cuma penduduk lokal Bali Tetapi, para turis juga ikut menyajikan Karena Bali dikenal sebagai daerah pesisir yang cuacanya panas Nggak heran kalau misalkan rujak ini menjadi makanan tradisional yang paling hits Apalagi di siang hari, rujak kuah pindang ini banyak diburu karena rasanya yang pedas, segar, gurih, khas ikan laut Rujak kuah pindang ini juga cukup mudah ditemui di warung-warung yang ada di Bali Harganya pun terjangkau mulai dari Rp5.000 sampai Rp10.000 Dan sudah bisa menikmati satu porsi rujak kuah pindang Nah, jika kalian lagi ke Bali dan ingin menikmati rujak kuah pindang Ini ada tiga rekomendasi tempat yang menjual rujak kuah pindang Yang pertama, ada warung rujak kuah pindang Buleli Ini tuh terletak di Jalan Tukat Pule nomor 18 Sesetan Warung ini buka pada pukul 7 pagi hingga jam 7 malam Lalu ada juga warung Bujero di Denpasar Terus ada warung rujak kuah sere di Lempuyang Jadi karena rujak kuah pindang tidak ada akulturasi budayanya Jadi saya mau menjelaskan makanan khas Bali yang memiliki akulturasi budaya yaitu Namanya siobak Jadi Indonesia itu kan merupakan negara yang memiliki keragaman budaya Keragaman itu ternyata memunculkan banyak sekali kuliner akulturasi yang ternyata rasanya lezat Salah satu contohnya yaitu tadi siobak Siobak ini kuliner singa raja yang memadukan unsur Bali dan Cina Siobak merupakan kuliner berbahan dasar daging babi yang cukup terkenal di Bali Konon kuliner ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan keberadaan warga Cina yang ada di singa raja Siobak sendiri memiliki ciri khas pada bumbu yang kental seperti bumbu yang ada pada kuliner lumpia yang ada di Semarang Namun bumbu siobak rasanya lebih kuat kayak akan rempah-rempah Biasanya terdiri dari rempah-rempah cengkeh, kayu manis, bawang putih, lada, gula merah, dan tauco Sekian dari video saya, terima kasih